Halo semuanya balik lagi Oke jadi disini gua ada di channel Bilibili nya si Amai gua dapet update-update terbaru untuk Senseiya Awakening ini yang ada di test server itu dari channelnya dia gua terima kasih banget jadinya gua bisa translating update-an itu ke kalian gitu di YouTube kayak gitu nah disini si Amai itu upload beberapa video baru dan update-an baru baru juga di test server kayak gitu dan mungkin kalau udah tahu kalau di server Jepang itu si Surak itu udah dapet skin eklusif baru teman-teman kayak gini bentuknya keren banget sih Hai dan katanya emang bener sih ini eklusif buat Jepang doang gitu buset keren sih untuk server Cina atau server Seiya atau kreko Zodiac gua nggak tahu bakal ada apa enggak gitu kan kayak gitu terus kita lanjut ke update-an yang terbaru yang kedua di sini untuk Pandora Pandora yang biasa ya bukan Pandora Trident itu desain desain bajunya itu diganti teman-teman kayak kayak gini kalian lihat nah dia pakai lengan yang panjang gitu kayak daster sih daster pakai apa ya panjang semua gitu ya Nah sebelumnya kan enggak kayak gini nah sebelum itu dia kayak gini nih nah dia pakai baju kayak gini nih Nah dulu kan kayak gini gitu sebenarnya di animenya pun di manganya pun pas Pandora ini Pandora yang belum pakai Trident ya itu pakai bajunya kayak gini teman-teman dia kalem banget gitu jadi mungkin ini bakal masuk ke kenaku Zodiac atau Seiya itu bentar lagi cuma diubah desainnya desainnya doang gitu kan tuh gila keren sih dan kita masuk ke cara pakenya Pandora nih gua unik banget nih cara pakai Pandora ternyata kayak gini loh Nah itu si Radamantis dijadikan bentuk chaos kalian mungkin bingung ya di review gue kemarin bencana tuh apa sih bang entah ya gue cuman apa ya kemarin di apa translate nya bentuknya bencana gitu gua bilang chaos aja deh atau kreatur baru gitu kan makhluk baru nah kayak gini nah kalau udah dijadiin kayak gini ini ntar ayolosnya itu bakal nyerang ke sini aja ntar yang lainnya bakal KO semua ini persis banget kayak si siapa axilnya Canon tapi lebih enak gitu nggak ribet sama sih konsumsi energinya si siapa axil Canon itu dia empat energi untuk Pandora ini dia juga empat energi juga gitu sama tapi kan kalau axilnya Canon itu dia cuman berlaku untuk magic attack doang kan kalau ini semuanya physical magic no problem nah kalian lihat ini tuh rata semua main itu sakit banget loh gila ini masih apa ya ngebug sih gila nggak mungkin sesakit ini gitu dan disini masih ngebug juga tuh HPnya rada mantis nggak ngurang sama sekali tuh kan malah balik ke semula dan HPnya itu masih penuh ya mungkin ini gara-gara ini boss dungeon ya bukan lawan asli gitu kan nah kalau lawan asli kayak gini teman-teman ini gila banget buset ya kalau lawan asli kayak gini dia emang tipe controller sih dan last man standing gitu nih ngebug sih ryu dijadiin bentuk chaos kreatur nah terus di skill ketiga ama si Sion udah repair buset temen-temen kalian lihat nih ada Jun dan lain-lain nih gila tuh rata temen-temen gila rata loh buset emang eh tapi untuk nanti versi finalnya gue yakin nggak kayak gini kalau apa ya kalau versi finalnya kayak gini ini hero jadi meta banget loh gila buset emang bisa rata kayak gitu loh nggak mungkin sih jadi penjelasan video kemarin tuh ternyata untuk dibagi rata itu ternyata berlaku gini deh gue contohin gini deh jadi satu hero itu di dijadiin chaos kreatur sama Pandora terus hero tadi yang udah dijadiin chaos kreatur itu diserang pakai ariesion repair deh kayak gitu satu muh ke tadi nah itu damagenya itu bakal merata temen-temen jadi merata ke yang lainnya jadi kita jarang ke chaos kreatur tadi itu hero-hero yang lainnya itu juga bakal kena tetapi kalau si chaos kreatur ini diserang si ariesion itu langsung mati itu demesnya terusannya demes terusan dari ariesion tadi itu bakal di kasih atau diteruskan ke hero lawan yang mempunyai attack paling tinggi jadi deskripsinya mungkin kayak gitu sih ya gila parah banget sih Pandora repair ya maksudnya Pandora Trident kok Pandora repair sih nah mungkin kayak gitu untuk update-an yang ada di Amai ini dan thank you banget untuk Amai ya gila gue pengen ngucapin terima kasih loh bangsa karena apa ya semua video-video dari test server gue ngambilnya dari sini gitu kan gue thank you banget dan kalau kayak gini hero ini wajib sih didapetin ya kalau OP banget tapi kita lihat aja deh ntar dia di Chinese server itu kayak gimana oke mungkin kayak gitu dulu teman-teman dan semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye